Sakir mau nonton di diskotik asal ada Allah di hati Sakir, gak ada masalah cuman bisa gak tuh jadi di hati Sakir ada Allah? kenapa iman itu penting, Wib? ya karena berapa banyak Allah sudah menceritakan dalam filmannya seperti Fir'aun yang kuat dan jaya akhirnya hilang begitu saja dan tinggal cerita yang bikin Sakir ragu sama Allah yaitu setan Halo semuanya episode Deep Talk kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang bener-bener deep banget buat anak-anak muda kita akan ngomongin tentang gimana anak muda yang pengen deket sama Allah tapi selalu dosa lagi dosa lagi nah dan spesial di Deep Talk kali ini bintang tamunya ada guru kita Habib Hasan Minjafara Segara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bib ini judulnya Deep Talk jadi Sakir minta Habib juga ngobrolnya kayak biasa lagi santai gitu iya maunya yang gimana iya salah maunya betawian aja betawian aja jadi Sakir maunya cerita apa jadi jadi gini Sakir ya kadang tuh pengen gitu bener-bener deket sama Allah gitu gak buat dosa tapi kalau udah giliran godaan nape datang gak semua bisa Sakir tahan Sakir kan anak muda nih kadang jatuh buat dosa tapi Sakir juga pengen jadi orang yang deket sama Allah gimana itu iya kan Sakir bilang tadi Sakir manusia kalau Sakir malaikat baru namanya Sakir gak buat salah yang pasti manusia itu mesti pakai akalnya kalau pakai akalnya maka dia ada waktunya gimana dia deket sama Tuhannya gak sampai ngelampaui batas akal sama otak beda beda kambing punya otak manusia punya akal kalau manusia punya otak dan akal tapi kalau hewan cuma punya otak otak jadi kalau ente cuma pakai otak doang gak pakai akal precis udah kayak di ragunan maksudnya gak pakai akal ya akal itu kan ilmu yang mengetahui kebaikan dan kejelekan itu jadi kalau ente gak pakai ilmu kebaikan dan kejelekan itu maka sama aja seperti binatang yang paling penting orang sampah bau sampah tinggal sakir mau deketnya bersiape sama orang yang wangi sama orang yang bau kalau sama orang yang wangi yaudah sekali waktu sakir harus duduk sama orang-orang yang soleh jadi anak murid berarti gimana temen duduk bener anak murid gimana temen duduk nah kalau sakir kan karena temen duduk menentukan bagaimana sikap seseorang deket dengan Tuhan tapi kan kita kadang gak bisa juga di pengajian mulu kadang kita nongkrong di tempat kopi kita nongkrong apalagi temen-temen artis kadang ada party begini gitu bib gimana itu bib ya gak ada masalah kalau tempat nongkrong sakir menongkrong di diskotik asal ada Allah di hati sakir gak ada masalah cuma bisa gak jadi di hati sakir ada Allah bisa gak nafsu sakir lebih di kalahin daripada hal-hal yang negatif itu sendiri untuk menuju positif berarti bukan masalah tempat hatinya iya nah biar hati ada Allah gimana tuh bib ya biasain duduk sama orang soleh kalau gak dibiasain ya gak bisa kalau sakir biasain sakir duduk sama orang-orang baik insyaallah dengan sendirinya sakir bisa nah dip api bisa anak muda ini sakir lah yang banyak dosanya ini dicintain sama Allah kadang gini kita anak muda kita tahu yang punya segala-galanya Allah Allah bisa ngabulin doa kita tapi kita kadang kalau mau ke Allah tuh mikir lagi ya Allah banyak dosa pantas gak ya gue maksudnya buat ke Allah gitu oh gak masalah kir sekarang sakir kan pernah dengar cerita bagaimana seorang pelacur bisa masuk sorga gara-gara satu dia punya kasih sayang sama binatang pada saat itu binatang tersebut aus dia aus maka dia mendahulukan binatang bahkan binatang itu seekor anjing maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat kasih sayangnya seorang hamba kepada hamba yang lain maka dengan sebab kasih sayang itu Allah memasukkan dia sorga dan mengampunkan diosa-dosanya dia jadi kalau selama sakir punya kasih sayang sama Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada hamba-hambanya Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ngampunin dosa-dosa sakir walaupun dosa sakir sebuih sebanyak buih sebanyak buih lautan insyaallah jadi jadi gak usah menir deh bib ya kalau ada dosa kadang biasa bib anak muda apalagi di jakarti gitu bib ya ya kadang kita ada ngelakuin dosanya nah apa gimana tuh bib memang dosa sakir ya kayak gimana bib jangan ini abis tanya lagi kan ini ceritanya dosa sakir kan anak muda terus sakir dosa aja kayak apa biasa misalnya misalnya dosa-dosa anak muda ada yang hawian ada yang pacaran ada yang mabok ada yang misalnya kadang gak sengaja ninggalin sholat gitu selagi sakir gak menyukutukin Allah sakir diampunin sama Allah yang penting jangan pernah menduakan Allah nah kadang kita ragu bener gak sini Allah ngampunin kita kan ragu dari setan setan yang bikin kita was-was yang bikin sakir ragu sama Allah itu setan yang Allah udah bilang yang sifatnya dari jin dan sifatnya dari manusia yang bikin putus asa sakir itu dua-dua bisikan orang kalau bisikan jin selesai jin nanti warnas itu iya jin nanti warnas iya kadang tapi suka males ibadah kalau habis buat dosa gimani jadi sakir sering begitu enggak ini kan menyuarakan iya kadang kan anak muda ada malesnya ah gue habis buat dosa males ibadah ini percuma gue ibadahin gitu orang males ibadah itu enggak cuman orang muda orang tua juga kalau lagi datang males ibadah males ibadah cuman intinya satu ibadah itu yang paling utama jangan pernah kita itu meragukan Allah Allah subhanahu wa ta'ala selagi kita tidak meragukan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya maka kita akan mendapatkan amal-amal yang soleh lainnya nah karena dosa-dosa kita ada itulah yang menyebabkan kita sumpah jadi susah melakukan amal-amal yang lain jadi sumpah jadi sumpah gak enak hati puyeng itu dari dosa tuh iya kok bisa maksudnya ya itu kan karma jadi orang kalau mau dia punin makan cabai ya otomatis pedas bener gitu orang makan asam otomatis di mulut asam jadi sebab daripada dosa timbulah sumpah betek galau gak enak hati gelisah nah itu semua sebab dosa jadi kalau situ dosa-dosa tambah banyak maka timbulah putus asa maka sebab putus asa banyak orang yang bunuh diri nah jadi itu semua awalnya sebabnya dosa yang gak ditobatin jadinya betek sumpah iya itu dia karena dia ngerasa dia udah gak memiliki siapa-siapa nah itu dikarenakan dia gak pernah duduk sama ulama dia gak pernah duduk sama orang-orang soleh atau dia gak punya temen orang soleh atau dia gak punya kerabat orang soleh yang mengajak dia untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala misalnya habib orang ahli maksiat jadi kekasihnya Allah oh iya itu sering habib ceritain misalkan robiatu adawiyah pelacur tuh iya bahkan banyak lagi kalau kita lihat Sayyidina Umar kan dulunya bagaimana kalau kita ceritain kan Sayyidina Umar itu bahkan mau ngebunuh Rasulullah tapi beliau akhirnya menjadi khalifahnya Amirul Muminin menjadi orang yang dicindai oleh Rasulullah kadang kalau denger kayak gini pengen gitu tapi nanti buat salah lagi gimana ya itu yang disebut dengan manusia manusia itu Allah subhanahu wa ta'ala bilang dalam Al-Quran manusia itu dalam keadaan yang rugi nah kecuali orang beriman prinsip dengan amal sholah itu sendiri dia sabar nah kadang-kadang empat ini dia tidak miliki keimanannya kurang tinggi karena tidak ada dia belajar ilmu sehingga dia tidak tahu cara mengamalkan amal sholah akhirnya dengan dia tidak mempunyai amal sholah dia tidak mempunyai istiqamah di dalam amal sholah itu akhirnya dia tidak tahu cara bersabar seperti apa Allah jadi inti dari semuanya jadi anak muda jadi beriman itu penting ya iman itu penting karena iman itu meyakinkan bahwa kita itu dijadikan dari tidak ada menjadi ada iya maaf nih bib sekarang anak muda menurut sekir ya uang lebih penting maksudnya daripada iman gitu kayak sampai akhirnya banyak orang-orang yang mikir juga kalau gue punya uang gue punya hidup gue bisa hidup ngapain aja tapi kalau gue punya iman belum tentu mesti ah susah api segala macem jadi gimana banyak orang yang lebih merasa ah yang penting punya uang gak penting punya iman itu gimana itu kenapa iman itu penting ya karena berapa banyak Allah sudah menceritakan dalam filmannya seperti fir'aun yang kuat dan jaya akhirnya hilang begitu saja dan tinggal cerita apakah Nabi Sulaiman tidak kaya beliau seorang raja yang bisa memindahkan kerajaan bahkan bisa berbicara dengan jin dan malaikat kalau dibilang uang harta orang sekarang sama Nabi Sulaiman gak ada apa-apanya betul gak betul tapi lihat mana hanya cerita nah kalau kita mengandalkan uang bagaimana cerita korun yang ditanam dengan harta-hartanya Om Allah subhanahu wa ta'ala emas intan berlian bahkan uang emas yang begitu banyak karena cuma sifat satu pelit ini yang pelit ya sifat satu pelit Allah meminta untuk berzakat dia tidak mau maka Allah pendemkan makanya ada harta kah karun nah ini ini mereka ini orang-orang hebat semua kan oh iya mereka ini orang-orang yang katanya kalau bicara uang lebih dulu mereka itu senang satu raja yang soleh satu raja yang pengis satu pengusaha yang besar yang mana tiga-tiganya ini sekarang hanya cerita dan itu ada di Taurat di Injil di Zabur dimana kitab-kitab orang-orang yang terdahul pun ada berarti hidup bukan tentang harta bukan hidup adalah kenyamanan hati ketenangan hati keselamatan hati walaupun kita butuh uang tapi uang bila tidak bikin ketenangan akan sia-sia ini yang kebanyakan anak muda kan ah gua udah sholat gua udah coba ngaji tanya sama lu nah mulai dia tukar tebak nah like coba itu tanya sama lu kira-kira dia tenang gak pegang lu ya kebanyakan ya artis puyeng-puyeng juga kalau dia tenang dia tahu matinya dalam keadaan Husnul Khotimah dengan uang yang dia miliki oke boleh dia tenang boleh dia tenang kedua kalau dia bisa jawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dengan benar bisa dia sokok itu malaikat dengan uang dan hartanya boleh dia tenang yang ketiga dia bisa sokok itu malaikat dari tuan untuk dia masuk surga silahkan dia tenang dengan uangnya jadi kalau dia belum bisa tiga ini jangan pernah dia ngerasakan tenang iya karena anak muda gue di sholat gue udah ini sama-sama aja gue gak bisa jadi orang kaya gak bisa jadi ini gitu gimana yang bikin dia gak kaya bukan sholatnya tapi hatinya jelek sama Tuhan yang sudah berburuk sangka kalau dia berbaik sangka sama Tuhan maka Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada dia Nabi Muhammad bukan orang kaya bukan anak presiden bukan anak raja bukan anak menteri bukan anak orang-orang besar tapi beliau mengetarkan dunia sendiri loh Rasulullah kalau sakir kan dibantuin sama teman-teman sakir dan orang-orang yang kaya berapa banyak dia punya media politik sehingga dia kaya negara dia punya DPR MPR sehingga jaya Rasulullah sendiri tapi menguasai dunia anak yatim yang sendiri bisa menguasai dunia ini tanpa harta tanpa tahta tapi di dalam hatinya ada Tuhan yang mahasiswa ada Allah subhanahu insyaAllah ini luar biasa banget itu benar jadi anak muda kalau pengen sukses yang paling penting itu dia punya Nabi Muhammad dalam hati dia punya keyakinan yang dimiliki Nabi Muhammad s.a.w. yaitu kalau menurut Habib gimana itu kadang anak muda kalau ngerasa eh buat Habib gue sholat sholat kan gak ngasilin duit misalnya gitu penting gue kerja gitu ngaji kan gak ngasilin duit mending gue kerja habis kerja gue hibur-hibur diri gue gitu menurut Habib gimana itu jadi banyak yang gue udah sholat gue udah ini tapi hidup gue masih susah apalagi pandemi kemarin orang kalau berkacamata dari harta maka harta ada batasnya gitu tapi kalau orang berkacamata dari syukur maka syukur yang akan menyampaikan dia untuk menjadikan orang yang sukses dan bahagia Asya Allah syukur ya BPR syukur jadi intinya kalau orang tidak ibadah tidak itu dia umat Nasrani tidak itu dia Hindu ataupun apapun agamanya kalau dia tidak bersyukur kepada yang dia miliki atas agamanya maka dia tidak ada kesenangan dan kebahagiaan apalagi umat Islam umat Islam maka wajib dia bersyukur dengan cara sholat sholat bukan buat ngayain dia kuasa bukan ngayain dia zakat bukan ngayain dia haji bukan ngayain dia tapi buat nyelamatin dia dari jurang api neraka karena kita bakal hidup selama-lamanya disana nanti bukan disini karena kita akan hidup selama-lamanya di akhir Allah luar biasa wah itu deep banget itu oke bib ini kita sedikit terakhir jadi Syakir biasanya kalau kamu yang ngundang Syakir kenal Syakir minta buatnya sebetulnya gak biasa tapi ada masalah nyantai aja nah Abib ini sekarang ini sekarang Abib coba kasih tau tentang Syakir yang gak banyak orang tau Abib ini kan guru Syakir kemarin dari sisi temen udah dari sisi sahabat sekarang dari sisi guru apa sih yang tentang Syakir yang orang gak tau kalau diomongin sebenernya banyak ya kalau diomongin banyak cuma mau yang diomongin negatifnya gak penting tapi yang anak ambil yang positifnya apa itu dari kecil umur 15 tahun setelah Syakir melanglang buana inget gak inget jadi dulu Syakir kan merantau kan cuma berdua sama abang kemana sampai di pesantren terus tinggal di rumah orang sampai waktu itu ketemu Habib dengan cerita yang panjang dengan cerita yang panjang waktu itu datang ke Habib dalam keadaan lahau dalam keadaan hati yang hancur bukan patah lagi itu hancur ya kan pada saat itu orang boleh punya cerita ya Bebe jadi hancur waktu itu datang ke pengajian Habib Habib belum ngomong banyak-banyak Habib baru ngomong pas banget lagi hati lagi hancur Habib ngomong jangan kita berharap sama manusia udah sedih gitu nah itu kan habis itu Syakir gak duka Habib waktu itu kan bener-bener sendiri Syakir di Jakarta gak duka Habib si PIK gitu ya intinya Habib gak pernah paksain Syakir untuk berbuat sebaik Habib atau kakek moyang Habib ataupun ulama-ulama hanya Habib memberikan jalan untuk Syakir yang terbaik ini jalan orang-orang soleh ini jalannya para sahabat Nabi para awliyab dan ini jalannya Rasulullah dan Habib tidak pernah larang Syakir buat bergaul dengan teman-temannya bahkan kemarin diajakkan umroh bareng teman-teman artis suarabia ya gimana itu boleh lagi tuh iya insyaallah Agustus juga ada lagi tuh gitu ya insyaallah gimana gimana kayak anu masyaallah jadi artis-artis tuh sebetulnya hati mereka itu memiliki hati-hati berlihat masyaallah kalau mereka duduk dengan ulama sayang diantara mereka ini ada yang enggan atau segen dengan ulama dikarenakan ya yang tadi Syakir omongin minder mereka merasa diri mereka kotor dan lain-lain padahal setelah mereka berjumpa dengan Habib kemarin mereka wah kemarin sampai sampai kemarin apalagi pas adik-adik terakhir di Madinah wah ternyata Habib seru ya seru ya gitu kita bisa Alhamdulillah berdoa bersama di makam Rasulullah pada nangis kita bisa kumpul-kumpul barang makan bersama di malam hari dan disitu kita bisa saling apa namanya Curhat curhat antara pribadi mereka masing-masing cuma ya karena waktu mereka dan kita nggak bisa terlalu panjang gitu insyaallah deh pokoknya kita doain teman-teman semuanya juga yang bawa kita juga bang putra semoga Allah kasih kemudahan kelancaran nah habib dikit cerita dulu Syakir dateng ke Habib pas lagi patah hati gimana nggak apa-apa ceritain aja ini buat pengalaman anak muda gimana ceritanya ya cerita aja udah kayak Ableh udah kayak Ableh tau Ableh 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 aku membelh udah wah bener-bener ruka kucel pakaian cumpang camping rambut keribu acak-acakan belum jadi siapa-siapa belum ada siapa-siapa dan orang juga pada bilang ente dibawa anak siapa lagi deh katanya anak kampung mana ente bawa nah nggak tau kenapa jadi waktu itu sebenarnya habib nyuruh Syakir dateng haji kan iya terus Syakir nggak dateng jadi yang itu yang habib bilang ceritanya panjang jadi ceritanya Syakir ini ada cerita urusan pengalaman cintanya ada pengalaman susahnya ada pengalaman sakitnya semua dikasih sama anak pengalaman cintanya dikit gimana pengalaman cintanya ini kan orang nggak pada tau pengalaman cintanya lihatlah aku bukan jodohmu film aku bukan jodohnya disini sedikit cerita Syakir yang betul-betul kehidupan Syakir merasakan sakitnya ditinggal orang yang biasanya tapi disitu satu yang benar-benar waktu itu bikin Syakir semangat bangkit lagi padahal udah males banget hidup gitu kan udah kayaknya nggak ada yang bisa sayang gitu tapi habib bilang Allah tuh bersama orang-orang yang hatinya hancur dan habib juga bilang tuh ke Syakir orang kalau disakitin hatinya dihancurin hatinya kalau dia sandingin nama Rasulullah sama Rp. Muhammad nggak bakal sakit lagi jadi kata habib elusih katanya jangan taruh di hati lu kata habib waktu itu jangan taruh di hati lu sesuatu yang bisa hilang orang bisa hilang harte bisa hilang kalau hilang ibarat kata dulu habib ngasih ibarat ke Syakir kalau kuku ini kan ada 3 bagian yang paling atasnya yang biasa kita potong yang tengah sama yang paling dalam yang putih dulu habib ngasih ibaratnya ke Syakir kayak gitu ini yang paling dalam kata habib ini ibarat hati nih kuku 3 bagian ada yang di atasnya yang tengah ada yang paling dalam nah yang di paling dalam ini kuku kalau dipotong yang luarnya yang biasa kita potong sakit gak enggak kalau yang tengah lumayan sakit tapi kalau yang paling dalam yang dicabut yang dipotong bakalan sakit banget begitu juga hati kata habib nah yang paling dalam ini kalau bisa jangan sesuatu yang gampang hilang atau bisa hilang gitu yang tengah juga gitu nah yang bisa bisa hilang dunia orang cewek harta itu taruhnya di yang paling atas aja jadi apa toh kalaupun itu hilang gak bakal terlalu sakit dan nanti bakal digantinya tapi kalau yang di dalam yang dicabut sama Allah wah sakit ini bisa lama gitu wah itu semenjak itu saya kira bilang pokoknya yang paling utama paling dalam dalam hati udah Allah sama Nabi gitu jadi itu guys jadi bisa menjadi syakir seperti sekarang juga kurang lebih selain doa dari teman-teman sahabat orang tua yang paling utama adalah arahan guru dan doa dari guru Habib makasih banyak doain syakir biar bisa jadi orang baik orang yang nasibnya baik gak penting jadi orang pinter atau orang kaya yang penting nasibnya baik kan gitu kata Habib kan yang penting nasibnya baik dan semuanya yang doa yang ikut doa juga yang nonton didoain semoga nasibnya ikut baik yang penting kalau mau jadi anak muda yang nasibnya baik harus baik sama yang ngatur nasib ya Bibi Allah subhanahu wa ta'ala apa yang keluar dari syakir itu semua ilmu dari guru syakir jadi terima kasih semuanya Habib ada yang disampaikan terakhir gak ada cuman satu doang Habib minta setiap waktu setiap keadaan kita harus selalu bersyukur kepada Allah s.w.t wala'in syakir la'in syakir la'in syakir la'in syakir kalau kita bersyukur kita bakal ditambahin nama Allah s.w.t yang penting jangan pernah putus asa walaupun banyak dosa walaupun banyak dosa dan jangan pernah buruk sangka sama Allah sama Allah dan manusia dan kita harus selalu ikhlas menjalankan semua pekerjaan yang kita jalankan mbak 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 s.w.t mbak s.w.t out out